Hari Raya Galungan dirayakan umat Hindu setiap 6 bulan Bali atau 210 hari sekali, yaitu pada Buddha Kliwon Wukudungulan. Hari Raya Galungan dimaknai sebagai hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma atau kejahatan. Sebelum merayakan Hari Raya Galungan, umat Hindu melewati berbagai rangkaian prosesi upacara sebelumnya, seperti Sugian Jawa, Sugian Bali, Penyekeban, Penyajahan, dan Penampahan Galungan. Pada Penampahan Galungan, warga memasang penjor. Penjor adalah simbol dari naga basuki yang berarti kemakmuran atau kesejahteraan. Memasang penjor pada Hari Raya Galungan dapat diartikan sebagai wujud rasa bakti dan rasa terima kasih kepada ide sang yang widiwasa atas segala kemakmuran dan kesejahteraan yang telah diberikannya. Hal yang sangat sederhana sekali pertama kita lakukan yaitu dengan karena Galungan ini merupakan suatu hari suci odalan jagad di mana seluruh umat Hindu di Bali melakukan proses persembahanan yang diawali dari rumah masing-masing di Merajan di tempat suci yang ada di wilayah tempat tinggalnya, bahkan tempat-tempat suci yang berstatus sesat kayangan dan kayangan itu tujuannya cuma satu yaitu mengucapkan rasa syukur sekaligus sebagai bentuk kemenangan Dharma melawana Dharma. Kemenangan Dharma melawana Dharma di sini bisa disimbolisasikan bahwa kita mampu mengandalkan diri, mengandalkan sadripu yang ada dalam diri manusia sehingga nantinya kita mendapatkan kesempurnaan dalam hidup. Hingga tibalah pada hari perayaan Galungan, yakni pada hari Rabu Kliwon Wukudungulan. Hari ini seluruh umat Hindu pergi ke pura-pura yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Warga merayakan hari raya Galungan ini sebagai momentum ungkapan syukur kepada Tuhan dan alam. Maksudnya hari raya Galungan ini dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan dengan berkat yang beliau sudah berikan kepada kita selama ini, jadi kita berkewajiban, saya rasa kita berkewajiban untuk mengucapkan puji syukur dengan mengaturkan yajnya pada saat hari raya Galungan tersebut. Jadi yajnya ini juga sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari, dari hari ini sampai pada saatnya nanti, pada saat hari raya Galungan kita mengaturkannya. Maksudnya hari raya Galungan di era kekinian ini? Di era kekinian seperti zaman sekarang ini, saya memaknai Galungan dengan mempersiapkan yajnya, yaitu seperti sekarang ini saya membuat penjor dengan teman-teman. Maknanya dari penjor tersebut adalah lambang kemakmuran. Ungkapan rasa syukur kepada ide sang yang ini. Dalam rangkaian hari raya Galungan ini, diharapkan umat Hindu dapat mengendalikan nafsu dan menyucikan diri agar bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai ajaran Dharma. Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!